Aku juga harus intropeksi diri, apa nih yang salah sampai dia sebegitunya benci sama aku. Terus aku juga pengen nasehatin dia bahwa membuli orang lewat sosial media dengan kata-kata yang tidak baik, apalagi ada unsur fitnah kayak yang kasus aku sekarang, itu tidak baik, itu salah, dan itu bisa dilaporkan kapan aja. Menempat di urutan kedua ada penyanyi Syahrini dengan total 14,2 juta followers. Selain karena karya dan prestasinya, gaya hidup Syahrini dengan berbagai kelucuan, keunikan, serta aksi centilnya memang sukses membuat akun Instagram Syahrini menarik banyak pengikut. Namun karena aksi centilnya itu pula, Syahrini pun menjadi bulan-bulanan haters yang menjadikannya sebagai bahan lucon ataupun parodi lucu. Bukannya marah, Syahrini justru berusaha bijak dan menganggap aksi tersebut sebagai sebuah bentuk apresiasi dan kreativitas dari haters. Hai, aku mau nembus tujuh lapisan langit dan melihat tujuh negara. Menembus Cakrawala, menaiki Hebsite Balloon di Swiss. Muih, kis-kis pulang Swiss. Hidup itu jangan terlalu perius, syah. Sebentar di Jerman, sebentar di Poland, sebentar di Ital. Gajah di lari, cabela berjalan manja. Di Lecomo Italia, kesegaran manja. Udah lah manja dan view pun begitu nyata. Seperti itulah, kelihatan. Pedangdut Ayu Ting Ting sukses menjadi ratu Instagram bukan hanya di kalangan selebriti, namun seluruh Indonesia. Karena akun milik pelantun single Sambalado tersebut, memiliki jumlah followers terbanyak yang mencapai 15,2 juta pengikut. Namun tampaknya, fantastisnya, jumlah followers Ayu Ting Ting tersebut bukan hanya didominasi oleh para penggemarnya. Melainkan juga haters yang tak jarang notarkan berbagai komentar pedas di setiap postingan Ayu Ting Ting. Bahkan sejak beberapa hari belakangan, haters Ayu pun beramai-ramai menyuarakan boykot terhadap dirinya dengan membuat hashtag boykot Ayu Ting Ting. Lalu kira-kira bagaimanakah Ayu Ting Ting menanggapi image-nya sebagai ratu Instagram serta ulah hatersnya tersebut? Apa yang dialami kelima artis tersebut menyadarkan kita jika memang pada hakikatnya tak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa membuat semua orang menyukai dirinya. Namun dibanding pusing memikirkan jumlah haters dengan segala komentar negatifnya, ada baiknya kita semua fokus memikirkan bagaimana cara yang bijak untuk menghadapi haters. Salah satunya bisa dengan terus melakukan hal yang positif. 15 juta, 14 juta. Itu ada warga Jakarta loh. Warga Jakarta tadi diprediksi 13-14 juta itu satu Jakarta tuh mau ngebut dia. Kalau dia running jadi gubernur bisa jadi gubernur langsung loh mutlak. Kayaknya ya jadi teman Ayu Ting Ting gitu, tapi tadi katanya haters, bahkan banyak yang mau boycott. Udah kayak produk-produk luar negeri gitu diboycott. Tapi kan I love you, I hate you. Kadang-kadang tuh haters sebenarnya adalah rasa cinta yang terpendam lagi, mess ya gak sih? Iya, 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 iya. Tapi macam-macam juga isinya ya. Ada yang emang seru-seru bahagia, ada juga yang ternyata peluasnya banyak, cantik tapi komedian. Syahrini. Betul sekali, jadi akhirnya malah dibuat menjadi meme ya. Eh tapi ngomong-ngomong ya, namanya social media itu, itu akhirnya juga sangat diikuti oleh para netizen. Jadi kalau ada masalah di antara mereka semua jadi kelihatan ya kan, ada yang saling unfollow gitu ketauan loh langsung. Kayaknya ketauan deh ngomongin siapa. Ini juga followersnya banyak-banyak nih, dua orang ini ya kan. Ada Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tadi gunakan ya. Yang di unfollow sama. Jendar Jessica Iskandar ini merupakan sebuah berita yang sangat hangat dibicarakan di mana-mana. Kabarnya hanya karena masalah endorsis. Endorsis? Iya, karena masalah. Katanya dimulai dipicu oleh itu aksi unfollow-unfollow-nya. Dari sebuah jeans yang tidak ingin dikenakan dan kemudian di-endorse, akhirnya mereka saling unfollow. Dan membuat seorang bertanya-tanya, apakah benar nih cuan masalah jeans aja? Ibu-ibu banget, update banget nih ibu-ibu banget. Oke kita akan lihat beritanya sesaat lagi tetap di... Insert lagi. Sama jedar? Nah gue juga, enggak di unfollow. Terus kenapa? Biasa aja. Enggak tahu ya kalau saya di unfollow karena apa, enggak tahu ya. Kalau saya enggak tahu. Dan buat itu itu hak dia lah. Saya, buat saya, udah ngapain sih ditibut-ributin. Rasa penasaran yang dungkapkan oleh Julia Perez tersebut, tampaknya juga mewakili rasa penasaran publik perihal apa yang sebenarnya terjadi antara Jessica Iskandar dengan Ayu Tingting dan Julia Perez. Sehingga akhirnya Jessica mengutuskan untuk meng-unfollow akun Instagram kedua sahabatnya tersebut. Dari berita yang beredar di berbagai media tanah air, endorse produk disebut-sebut sebagai masalah utama yang memicu adanya konflik diantara Jessica dan Ayu. Lalu apakah pemberitaan tersebut benar adanya? Kenapa sih lagian kalau cuma unfollow doang dibesar-besarin orang aku mah cuma namanya ya kan. Kalau kesel kan kadang suka cewek-cewek kan suka gitu kan. Cuma aku mah yang namanya ya udah setiap hari ketemu ya bawahnya ya sebenarnya ya iseng-iseng aja gitu. Cuma enggak tahu ada apa, nge-unfollow terus udah gitu ada yang nge-capture, ada yang sadar gitu. Jadi jadi pertanyaan gitu kenapa sampai unfollow. Alasannya ya sepele, sepele banget. Jadi tuh gini, apa ya, minta tolong gitu. Karena kan kita emang suka saling tolong-menolong. Ini udah 2 bulan yang lalu gitu. Terus udah gitu kemarin Jessica katanya lagi, Yuk kok belum beli foto-foto juga sih yuk, foto dong celananya gitu. Terus udah gitu kata dia, tiba-tiba dia ngomongnya, enggak bisa karena aku sekarang udah kontrak sama baju lain. Jadi aku udah enggak bisa foto-foto endorse. Udah gitu aku bilang, oh yaudah enggak apa-apa. Eh, enggak taunya ternyata pas buka Instagram, Kan keluar tuh, ayu ting-ting atas bawa 3 kali tuh bajunya enderson semua. Dia foto enders. Kan aku cakey gitu, aku cakey gitu. Kenapa sih gitu maksudnya pelik banget cuma foto doang gitu. Terus dia alasannya karena dia udah lama kontrak. Lah, kok baru di-post sekarang? Terus udah gitu aku 2 bulan yang lalu enggak di-post-post sampai sekarang gitu. Makanya aku tanya ke dia gitu. Terus udah gitu dia bilang, iya dia, dia bilang dia sumpah itu udah lama. Oh yaudah deh kalau gitu aku cakey, terus aku unfollow. Setelah mendengar penjelasan Jessica Iskandar mengenai alasan dirinya meng-unfollow Ayu Ting-Ting, lalu kira-kira apa yang membuat Jessica pada akhirnya juga meng-unfollow Julia Perez? Mengingat dari cerita Jessica barusan, permasalahan endorse produk hanya terjadi antara dirinya dan Ayu Ting-Ting. Aku soalnya waktu itu tuh kalau gak salah itu aku udah lama, kalau itu aku emang udah lama gak follow gitu. Terus udah gitu aku tuh kalau itu emang udah lama dan gak ada apa-apa. Cuma pengen ngosong-ngosongin itu doang, following gitu. Masalahnya apa ya, yaudah deh kalau Instagram jadi masalah nanti aku following semua yang aku... Aku kemarin tuh aku juga bingung, aku tuh pengen kosong-kosongin following aku gitu. Tak membantah jika dirinya pernah merasa kesal dan terlibat dalam sebuah konflik kecil dengan Ayu Ting-Ting, namun kini Jessica mengaku jika dirinya telah berbaikan dengan pelantun single Sambalado tersebut. Sehingga hubungan antara dirinya dan Ayu kini pun telah kembali mencair seperti sedia kalah. Baik-baik aja, aku mau baik-baik aja. Juga pas kalau ketemu juga baik-baik aja gitu. Karena sebenarnya Jessica sama Ayu gak ada masalah gitu. Cuma kan kemarin cuma ya kesel aja gitu. Terus udah gitu, udahlah kita secara dewasa. Maksudnya aku ngapain sih, aku gak mau gitu. Maksudnya hal kecil kayak gini, apalagi aku udah mama gitu, tapi diributi ya sih gitu. Jadinya aku kayak kembali lagi ke kelabilan waktu dulu. Jika sih berusaha selalu kalau apalagi satu kerjaan, satu tempat kerja gitu. Jadi berusaha untuk kalaupun ada apa-apa, gak enak apapun-apapun, yang salah aku atau yang salah siapapun atau gak ada yang salah pun sekalipun, kalau gak enak Jessica mencoba untuk selalu menyapa gitu. Eh ini kenapa ya gini-gini-gini, kalau kayak gini-gini-gini, misalnya sampai ada yang tersinggung atau apa, aku minta maaf ya gitu. Pasti karena Jessica gak mau kalau kerjaan itu gak enak suasananya. Meski sempat kesal dengan sikap Ayu Ting Ting yang dianggap tidak mau membantunya, namun di sisi lain, Jessica pun sadar diri, jika selama ini ia terlalu berlebihan dan sensitif dalam menghadapi sebuah permasalahan. Hingga tanpa sadar melakukan hal yang bisa berdampak panjang dan memperkeru suasana, seperti yang dilakukannya kemarin. Untuk itu, dari permasalahannya dengan Ayu Ting Ting ini, wanita yang telah dikarunis orang anak tersebut pun berusaha mengambil hikmah dan pembelajaran positif, agar ke depannya hal seperti ini tak kembali terulang. Semakin sadar kalau kita namanya public figure, diperhatikan, makanya harus jaga apa ya, apa yang kita lakukan harus hati-hati gitu. Kalau pokoknya gak mau, yang pertama adalah gak mau ikut campur, apapun itu yang terjadi, biarlah itu yang terjadi. Pokoknya Jessica, jalanin aja, tutup mata aja. Gak boleh ikut-ikutan. Yang kedua, urusan-urusan kayak gini jangan sampai melebar kemana-mana gitu. Pokoknya Jessica sekarang mendingan lebih fokus ke anak lebih dalam lagi. Terima kasih telah menonton!